Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil ambiri wa rahmatullahi wa salim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa salli ajma'in. Puji syukur kita panjakan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmatnya, kita dapat berkumpul bersama dalam acara Opening Entrepreneurship Day 2021 kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Selamat pagi dan selamat datang. Kami ucapkan kepada yang terhormat kepada Bapak Dr. Tej, Insinyur Agus Pramono, SMP, selaku Wakil Dekan 3, FT, Uncirta. Kepada Saudara Fieri Rahman Syahputra, selaku Ketua BEM Fakultas Teknik, Uncirta. Kepada Saudara Dika Farhan Yusfiah, selaku Direktur Utama Kooperasi Mahasiswa Teknik, periode 2020-2021. Yang saya hormati pula Saudari Dini Hamidah, selaku Ketua Pelaksana Entrepreneurship Day 2021. Serta tak lupa yang kami banggakan kepada hadirin dan teman-teman yang berbahagia. Kami ucapkan terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada Opening Entrepreneurship Days 2021 saat ini. Sebelumnya, izinkan saya mempertanggakan diri. Nama saya Sifan Rolisa dan rekan saya, Bas Niyati. Kami selaku Master of Ceremony pada kesempatan kali ini dan akan membacakan susunan acara pada hari ini. Berikut susunan acaranya. Yang pertama ada pembukaan. Yang kedua ada pembacaan Ayat Suci Al-Quran. Yang ketiga ada sambutan-sambutan. Sambutan Ketua Pelaksana Entrepreneurship Day 2021, Saudari Dini Hamidah. Sambutan Direktur Utama Kooperasi Mahasiswa Teknik, periode 2020-2021. Saudara Dika Farhan Yusvia. Sambutan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Cirkayasa, Bang Fyari Rahman Syahputra, dan sambutan dari Wakil Dekan Tiga Bapak Dokter Insinyur Agus Pramono STMT. Keempat, resmian Entrepreneurship Day oleh Wakil Dekan Tiga. Pemaparan Lomba, Pemutaran Video Taser Entrepreneurship Day 2021, dan yang terakhir penutup. Langsung saja untuk menghemat waktu, kita masuk pada acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita sama-sama membuka acara ini dengan lafaj 11 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat cuci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Rizki Fauji. Kepada Saudara Rizki Fauji, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah 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 dan Ketua-Ketua Organisasi Mahasiswa Fakultas Teknik Ungkirta. Dan yang saya banggakan, peserta lomba acara Entrepreneurship Days dan abang tete serta teman-teman panitia yang telah mengadakan acara Entrepreneurship Days 2021. Entrepreneurship Days ini merupakan acara tahunan yang diadakan oleh Kooperasi Mahasiswa Teknik Universitas Sultan Agang Tirta Yasa. Nah, dengan diadakan acara ini diharapkan setiap orang, khususnya mahasiswa, dapat menciptakan ide-ide kreatif dan inovatifnya. Selain itu, dengan diadakan acara ini juga dapat memberikan pengetahuan tentang strategi bisnis dan cara memiliki peluang usaha bagi setiap orang. Nah, pada tahun ini, 2021, Entrepreneurship Days memiliki tema yaitu Be Brave and Improve Your Entrepreneurship Potential in Entrepreneurship Days 2021 yang dimana memiliki makna bahwa kita harus berani dan mampu meningkatkan potensi kewirausahaan dalam acara Entrepreneurship Days 2021. Nah, dalam acara Entrepreneurship Days ini terdapat berapa lomba dan kegiatan sosial ya. Ada lomba bisnis model kanvas, lalu ada tipe competition, kemudian ada poster competition, lalu juga ada berbagi buka, kemudian ada juga webinar nasional, kemudian ditutup, ada closing pada tanggal 2 Mei. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semangat terus bagi kita untuk beraktifitas di kala pandemi. Mohon maaf, apabila nanti saat berjalannya acara masih ada kekurangan dari kami, Panitia. Saya cukupkan. Wabihai Taufik Wahidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dini Hamidah atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu, Sambutan dari Direktur Utama Kooperasi Mahasiswa Teknik Saudara Dika Faraniswia. Kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur keadaan Allah SWT yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa berada dalam acara hal ini. Walaupun kita pada masa pandemi, jadi kita handainya online. Yang terhormat kepada Bapak WD III, Bapak Agus. Dan yang terhormat juga Ketua BEM, Bang Fieri. Yang terhormat juga pada Ketua Pengawas Kopmatik, Bang Rais. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para undangan yang telah hadir, Ketua-ketua Armawa, Fakultas Teknik, KUNKERTA, dan Ketua Umum Kopmas Indonesia, serta para peserta lomba yang telah hadir. Terima kasih juga kepada Panetia yang telah mengelanggarakan acara ini. Semoga acara ini lancar terus sampai closing nanti. Ya, acara Entrepreneurship Days ini biasa kita laksanakan tiap tahunnya, yang mana biasanya kita laksanakan secara offline. Isinya itu terdiri dari acara yang lomba-lomba dan webinar nasional yang diisi oleh pemateri-pemateri nasional. Nah, untuk tahun ini kita mengundang Ibu Nilam Saha Dewa. Beliau sudah berpengalaman di bidang urausaha dan sudah meneriki franchise di dalam maupun di luar negeri. Mungkin sekian dari saya. Semangat terus buat para peserta lomba yang bertanding. Semoga dari acara ini dapat mengambil pelajaran yang nantinya bisa menjadikan pengusaha-pengusaha andal dan berpengalaman di bidangnya. Mungkin cukup siang dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Dika Farhanisvia atas sambutannya. Kemudian menginjak ke acara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua BEM, Fakultas Teknik Universitas Sultan Agung Tertasa kepada Bang Fyari Rahmat Syakutra, kami bersenakan. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Yang pertama-tama kita berjalan alhamdulillah karena hari ini teman-teman dapat mengikuti acara ini dengan sehat walafiat di rumah masing-masing dengan kondisi pagi yang cerah. Yang pertama-tama yang saya hormati adalah Wakil Dekan Tiga bagian Kementerian Seseorang yaitu Pak Agus Pamono yang terhormat pula Direktur Utama Komatek Fakultas Teknik yaitu Dika Farhan dan yang saya banggakan adalah Ketua Pelaksana beserta para panetia dan yang hari ini hadir adalah peserta dan tamu undangan yang sudah ingin mengikuti dari acara Entrepreneurship Day 2021. Ya singkat saja, hari ini Komatek Fakultas Teknik adalah sangat sekali menjunjung tinggi dari apa itu Entrepreneurship yang dimana melihat dari peluang dari apa yang dibutuhkan dari sekitar kita. Contoh dalam bidang kreativitas ataupun dalam lingkup inovasi. Nah hari ini adalah Entrepreneurship adalah yang dibutuhkan. Mungkin teman-teman sangat sering sekali melihat bahwasannya lingkup pemerintah nasional pun apalagi di bagian Kementerian Pendidikan kemarin Pak Akbar selaku tanggung jawab bidang kewirausahaan dari universitas itu menjunjung tinggi sekali dalam mahasiswa yang memang bergelut dalam wirausaha. Nah hari ini yang diharapkan adalah Komatek ini dapat nih memberikan informasi segala apa sih yang dibutuhkan oleh sang entrepreneur ya, sang pelaku wirausaha menjadi orang yang bisa mengaplikasikan dari kreativitas ataupun inovasi. Nah ini ya diharapkan bagi teman-teman peserta, teman-teman tamu undangan dapat bisa mendapat informasi lebih lanjut. Nah mungkin itu aja terima kasih kepada ketua pelaksana, para panitia, direktif utama yang sudah atau ingin melakukan acara Entrepreneurship Day 2021 kurang lebihnya itu saja. Wabarakatuh, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Fiyari Rahman Sakutra atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik Universitas Sultan Adun Tirta Yasa. Bapak Dr. Teh Insinyur Agus Pramono kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini saya mau izin keluar dari SOP ya. Kalian gak melihat wajah saya kan? Melihat gak? Melihat gak wajah saya? Halo MC? Lihat Bapak. Itu tertutup background warna biru. Iya Bapak. Nah kalau di TV kalau ada Aulia ada orang mulia itu kan wajahnya gak diperlihatkan. Nah ini juga terbukti. Karoma saya Alhamdulillah disini tinggi kayaknya. Soalnya ditutupi oleh Nur ini kan bagian dari cahaya Nur kan? Jadi orang-orang yang mulia itu wajahnya selalu ditutupi oleh Nur cahaya. Alhamdulillah. Jadi saya mau izin saya close backgroundnya ya biar kelihatan. Bagi yang belum kenal biar kenal dan biar tahu kalau di jalan kita bertemu bisa bertegur sapa gitu. Nah sekarang saya sudah tidak dilindungi oleh Nur cahaya. Jadi udah jelas semua kan? Jadi kalau kalian nonton tayangan TV ada Aulia ada Wali bahkan sahabat Nabi itu wajahnya selalu dilindungi oleh cahaya gitu. Jadi Alhamdulillah disini karumah saya sudah terlihat sepertinya. Baik yang terhormat dan yang sayangi saya banggakan semua teman-teman mahasiswa ada Ketua BEM ada Direktur Koperasi Ketua Panitia dan teman-teman Kopmatek. Alhamdulillah di bulan puasa ini kita bisa mengadakan acara dengan hal yang sangat prinsip sekali saya pikir karena ini adalah prinsip ekonomi yang dalam konteks kaedah syari ya karena ini bulan puasa jadi kegiatan Entrepreneur Days ini merupakan bagian terintegrasi dari program Koperasi. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 bahwa Koperasi itu merupakan sebuah badan usaha yang dilakukan secara terbuka pengelolaannya dilakukan secara demokratis pembagian sisa-sisa dilakukan secara adil dan sebanding dengan besaran jasa dari tiap-tiap anggota. Jadi ini kalau di Babul VK ini adalah prinsip daripada syariat muamalah jadi hal yang paling clean dari Koperasi ini ya prinsip dan mekanismenya itu sendiri artinya bahwa Koperasi ini adalah bagian hal yang terintegrasi dari kaedah syari atau kaedah-kaedah prinsip Islam karena di prinsip Islam sendiri bahwa dalam membangun sebuah usaha itu secara aturan memang harus berdasarkan aklamasi atau akat atau kesepakatan jadi masing-masing tidak dirugikan kira-kira begitulah dan bahkan untuk nilai sisa-hasil usaha atau nilai untung itu dibagi secara terbuka itu benar-benar sesuai dengan prinsip kaedah syari karena di babul muamalah pun dari hal yang ditransaksikan itu semuanya harus lapang dada dan terbuka bahkan baginda rasulullah dalam berusaha pun juga menerapkan prinsip kejujuran dalam sebuah usaha artinya berapa untung yang diambil berapa modal dasarnya dan berapa kesepakatan yang akan disepakati ini adalah kooperasi banget karena kooperasi ini sendiri berasal dari Wakil Presiden Republik Indonesia yang kedua Bapak Muhammad Hatta jadi jangan salah ya ada yang tahu nggak Wakil Presiden pertama itu siapa? pasti nggak ada yang tahu tolong di open mic-nya ada yang tahu Wakil Presiden pertama Republik Indonesia mic-nya tolong di open ya itu yang kedua Wakil Presiden yang pertama nggak tahu kan jadi saya berharap teman-teman mahasiswa ini utamakan jas merah jangan lupakan sejarah jadi Wakil Presiden pertama itu adalah Sri Sultan Hamengkubono ke-8 jadi penting belajar sejarah ya biar kita tidak tercerabut dari akarnya bahwa negara kesatuan Republik Indonesia itu dibangun atas darah yang mengalir para suada para pahlawan para pejuang sehingga dari situlah anak-anak muda ini timbul semangat untuk berekspresi semangat untuk berjuang semangat untuk menuntut ilmu jadi saya tekankan sekali lagi hampir rata-rata anak-anak milenial kurang kurang mengetahui sejarah jadi saya harap teman-teman mahasiswa semuanya pada kembali flashback ke belakang meninjau sejarah kita bahwa perjuangan NKRI itu sangat besar sekali jasa para pahlawan kita dan kooperasi ini sebagai bentuk proteksi imperialisme penjajahan ekonomi saat itu kira-kira begitu jadi saya sangat bersyukur kooperasi masih ada di tingkat perguruan tinggi di tingkat sekolah karena ini adalah bentuk dari perlawanan terhadap kolonialisme saat ini pun kita juga secara ekonomi terjajah dengan prinsip kapitalisme jadi apa-apa itu selalu berfikir untung rugi bahkan mohon maaf teman-teman mahasiswa yang membantu temannya mungkin mengerjakan tugas atau membuat desain sesuatu berfikirnya untung rugi gitu sehingga itu menggugurkan muamalah jadi cuma dapat duit pahalannya enggak dapat kira-kira begitu nah makanya kembali lagi ke prinsip operasi ini harus kembali ke fitrahnya kembali ke hal yang paling prinsip adalah keikhlasan kejujuran dan saling bekerja sama jadi mari kita jadi mari kita jadi mari kita hindari prinsip oligarki kapitalisme oligarki liberalisme agar prinsip korporasi benar-benar kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari kira-kira begitu jadi saya ucapkan selamat buat teman-teman mahasiswa semua karena saya hakul yakin ini kalau memang prinsip korporasinya dijalankan secara fitrah secara utuh ya ini nilainya jihad kira-kira begitu ya karena Rasul bersabda siapa menuntut ilmu dengan kesungguhan maka Allah akan menunjukkan jalan menuju ke surga jadi percayalah bahwa kalau prinsip korporasi ini dijalankan dengan sebaik-baiknya sebenar-benarnya semua yang kalian lakukan itu adalah bernilai jihad kira-kira begitu jadi gak perlu datang ke Syria gak perlu datang ke Iran gak perlu datang ke Iraq gak perlu datang ke Kuwait untuk berjihad gitu ya apalagi yang jihad bom ya ini harus dihindari ini kesalah tafsiran kesalah persepsian daripada anak-anak muda yang terlalu kurang gaulnya kurang jauh lah istilahnya begitu jadi saya berharap prinsip dari kooperasi ini benar-benar dijalankan dan ditekankan karena saya yakin bahwa anak-anak muda yang cukup kumpulan amal kebaikannya itulah yang menjamin masa depan kalian kalau mau bukti banyak sekali anak-anak muda atau alumni-alumni kita yang sukses mungkin IP-nya gak terlalu tinggi tapi bisa menjadi manager misalnya manager di BlueScope itu anak elektro yang IP-nya gak terlalu tinggi tapi amalianya cukup besar cukup banyak tapi banyak juga anak-anak yang IP-nya tinggi kerja dua tahun sudah keluar karena gak betah segala macam jadi sekali lagi di kooperasi inilah kalian benar-benar belajar prinsip kebaikan bagaimana bersikap adil bagaimana bersikap jujur bagaimana bisa memberikan toleransi kepada teman-temannya sehingga hal ini harus menjadi prinsip daripada menjalankan kehidupan sehari-hari kira-kira begitu terima kasih dengan ucapan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim acara ini dibuka dan bagi yang beragama lain bisa mengucapkan sesuai lafat dan kepercayanya masing-masing syukuran wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Tetz Insinyur Abus Pramono atas sambutannya ya selamat datang di Entrepreneurship Day 2021 yang dilaksanakan secara online yang berbeda dari tahun sebelumnya nah Entrepreneurship Day 2021 ini mengusung tema Be brave and improve your entrepreneurship potential in Entrepreneurship Days 2021 yang artinya semoga kita bisa tetap meningkatkan potensi keberusahaan dan juga menjadi ajang untuk seluruh kalangan agar tetap dapat berekspresi di acara Entrepreneurship Days pada kondisi pandemi saat ini sebelum memasuki acara selanjutnya izinkan saya membacakan sponsor dan media partner Entrepreneurship Day 2021 pada kali ini support by Banten Vgram Selanjutnya event kampus Banten Utilitas Story JTJN PDK Utama Banten Raya update lomba event apa aja webinar nasional lomba update info lomba dan besiswa dan yang terakhir sejuta dan sponsorship by KNSS atau Krakato Nippon Steel Senergi dan kedua yaitu dari Lotek Chemical Titan Nusantara terima kasih kami ucapkan kepada seluruh sponsor dan media partner yang telah mendukung acara kami di Entrepreneurship Day 2021 ini sebelumnya terima kasih kepada Bapak Agus Pramono yang sudah meresmikan acara Entrepreneurship Day 2021 tahun ini terima kasih kepada menghadiri acara opening Entrepreneurship Day ini terima kasih banyak kami ucapkan dan Alhamdulillah Entrepreneurship Day sudah resmi dibuka nah pada acara Entrepreneurship Days ini memiliki beberapa konten diantaranya yaitu jadi di Entrepreneurship 2021 ini memiliki konten diantaranya itu TikTok kemudian ada lomba BMC atau bisnis model canvas yang ketiga itu ada lomba poster nah dari beberapa konten tersebut kita dapat ikut berpartisipasi dalam seluruh rangkaian ini dan ikut memeriahkan Entrepreneurship Day 2021 karena akan ada hadiah menarik bagi pemenang di akhir acara oh iya hadirin dan teman-teman yang berbahagia sebelumnya dari kami akan ada kompetensi sayembara tuh mengenai siapa aja sih yang terbanyak mengusah info-info mengenai Entrepreneurship Day ini nah disini kita udah dapat pemenangnya dan yaitu pemenang dari sayembara ini adalah siapa teh ya jadi sebelumnya kan kita dari Kopmatek itu mengadakan sayembara dimana kita memberi giveaway atau hadiah kepada seseorang yang siapa sih yang paling banyak meng-share info-info mengenai Entrepreneurship Day ini nah kita udah menemukan pemenangnya yaitu dari saudari Nisa Alia kepada saudari Nisa Alia kami ucapkan selamat dan terima kasih banyak sudah men-share info-info mengenai Entrepreneurship Day ini oh iya buat saudari Nisa untuk hadiahnya mendapatkan tiket webinar secara gratis yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2021 memasuki acara selanjutnya yaitu pemutar Fisher Entrepreneurship 2021 dan ini dia selamat menyaksikan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah ikut bergabung di acara Opening Entrepreneurship Day ini nah untuk video teaser-nya mungkin bisa dilihat ya tadi ada beberapa lomba yang kami tayangkan atau kami laksanakan nanti selama 1 minggu ke depan di acara Entrepreneurship Day ini mungkin dari teman-teman yang sudah daftar di lomba nanti bisa di cek lagi aja ya timeline-nya dan nanti untuk pengumuman pengumuman lombanya itu akan diumumkan di closing Entrepreneurship Day ini setelah setelah rangkaian acara yang telah kita lewat ini akhirnya kita sampai di penghujung acara terima kasih kepada tamu undangan hadirin dan teman-teman yang telah menyempatkan waktunya dan ikut berpartisipasi pada kesempatan kali ini sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tamu undangan dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara opening Entrepreneurship Day 2021 dan untuk tadi yang memenangkan hadiah saimbara bisa menghubungi humas aja ya Kak Nisa sekali ya sekali lagi kami ucapkan selamat datang di Entrepreneurship Day 2021 dan selamat bertanding kepada para seluruh peserta di Entrepreneurship Day 2021 saya Sipanur Melissa dan teman saya Rasmiyaki selaku MC pamit undur diri mohon maaf jika ada kata-kata yang salah terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih buat semuanya selamat menikmati